Halo, saya Bimo Dewanto akan berbagi informasi seputar bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasikan ide bisnis dalam infonomik kali ini. Terima kasih sudah menonton! Bagaimana mengeksekusi atau melaksanakan bisnis? Untuk itu, di sini sudah ada satu kotak yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan saat akan mengeksekusi bisnis. Saya coba ambil yang pertama ya. Apa saja yang dibutuhkan dalam mengeksekusi ide bisnis kita? Nah, untuk mengeksekusi bisnis, kita itu memiliki beberapa pilar yang harus kita perhatikan. Yang pertama finansial, yang kedua human capital, yang ketiga IT, keempat marketing dan sales. Dan kalau misalnya memang diperlukan untuk beberapa bisnis itu, harus ada infrastrukturnya. Dengan memperhatikan pilar-pilar ini, kita jadi bisa tahu kesiapan kita dalam mengeksekusi ide bisnis kita. Karena apa? Misalnya seperti ini, pada saat kita ingin meluncurkan satu produk, tapi tidak didukung oleh finansial, tentunya itu akan mengganggu jalannya dan lancarnya peluncuran produk kita. Begitu juga bila tidak ada human capital atau SDM yang siap untuk melayani para pelanggan. Itu juga akan membuat bisnis kita menjadi terganggu. Oleh karena itu, enam pilar ini harus disiapkan secara bersama-sama agar mereka bisa saling mendukung dan bisnis kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, tadi kita sudah jawab pertanyaan pertama. Mari kita lihat pertanyaan berikutnya. Bagaimana memilih sumber daya manusia atau tim yang akan bekerjasama dengan kita? Ini memilih tim atau karyawan memang sedikit tricky ya, karena yang harus diperhatikan bukan saja keahliannya, tapi juga sikapnya. Jadi kalau dari sisi kelimuan, bukan hanya IQ, tapi juga EQ-nya. Karena apa? Pada saat kita memiliki karyawan yang pintar, tapi tidak mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan, maka dia akan bekerja hanya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tidak berimprovisasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sedangkan kalau misalnya dia tidak sepintar karyawan yang tadi yang pertama, tapi dia memiliki EQ, emotional position yang baik, dia tahu bagaimana melayani dengan baik, bagaimana saling tolong-menolong dan bekerjasama dalam perusahaan. Dia akan menjadi aset perusahaan yang lebih baik bagi kita, sehingga apapun tugas yang kita berikan kepada dia, akan diimprovisasi sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, sekarang kita akan jawab pertanyaan ketiga. Bagaimana memperkenalkan produk kita ke publik di awal bisnis? Untuk memperkenalkan produk, kita bisa mengacu kepada siklus produk. Jadi ini teori siklus produk di mana ada empat tahapan, yang pertama adalah perkenalan, kedua pertumbuhan, ketiga kedewasaan, dan keempat penurunan. Kalau kita lihat dari sisi siklus produk, perkenalan itu menjadi hal yang sangat penting, karena disinilah kunci dari sukses dari produk kita. Pada saat kita memperkenalkan produk kita, kita harus memikirkan sesuatu yang kreatif, sehingga orang langsung melihat dan memperhatikan produk kita, dan bila mereka merasa itu cocok dengan mereka, mereka akan langsung engage atau melakukan tindakan dengan pembelian. Produk yang disambut dengan baik oleh masyarakat, akan terus bertumbuh ke masuk ke fase pertumbuhan. Dan di fase pertumbuhan ini, akan semakin banyak pelanggan yang menggunakan produk kita. Dan tiba lah kita di fase maturity, atau yang biasa dinamakan fase kedewasaan. Di fase kedewasaan ini, kita ibaratnya produk kita meraih tujuan yang sudah ditetapkan di awal, dan menghasilkan omset yang kita inginkan. Tapi hati-hati, karena pada saat kita sudah masuk ke fase kedewasaan, dia akan masuk ke fase penurunan. Biasanya di sini juga akan banyak kompetitor-kompetitor yang mulai meng-copy ide produk kita, sehingga produk kita menjadi memiliki banyak kompetisi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cara untuk mendapatkan pelanggan itu, strategi apa saja yang perlu kita terapkan? Ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. yang paling umum namanya AIDA, yaitu awareness, interest, desire, and action. Jadi ini sebenarnya menerangkan siklus bagaimana dari awal sebuah atau seorang pelanggan mulai tertarik kepada penawaran kita, atau mulai tertarik kepada produk atau jasa kita. Dari awareness, kemudian kita bujuk lagi, sehingga itu masuk menjadi interest, dan ada desire di situ. Kalau dia sudah interest, berarti ada keinginan untuk mengetahui lebih jauh mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, bila sudah masuk ke tempat atau area ini, kita akan lebih mudah menggiring mereka masuk ke area action, di mana mereka melakukan pembelian. Pada saat kita membuat sebuah konsep AIDA, kita juga harus memikirkan customer journey, yaitu bagaimana customer mulai mengenal, di mana mereka berada, bagaimana kita mencapai mereka, bagaimana kita menarik perhatian mereka. dan itu yang harus kita lakukan dalam melakukan strateginya. Oke, sudah kita jawab pertanyaan ini, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menentukan lokasi bisnis? Apakah saat ini lokasi bisnis menjadi hal penting lagi? Lokasi bisnis memang penting, karena tentunya ada perbedaan antara lokasi di tempat yang ramai dengan lokasi yang kurang ramai. Sekarang dengan adanya tren komunitas sepeda misalnya, jalur-jalur yang dilalui oleh komunitas sepeda menjadi lokasi-lokasi yang dianggap strategis. Karena komunitas sepeda dianggap adalah potensial pelanggan bagi beberapa bisnis. Tapi kalau kita lihat dengan tren online yang sedang terjadi, menurut saya, place di dalam 4P juga sudah bergeser dari place di lokasi fisik ke tempat apa yang dinamakan marketplace. Kehadiran brand kita di ranah online menjadi signifikan dan lebih penting terkadang daripada offline. Untuk itu, sebaiknya kita mengkombinasi antara keduanya. bahwa kita berada di lokasi yang strategis, yang ramai, dan tetap memiliki jalur online juga. Karena bila ada yang terjadi, misalnya kayak sekarang, pembatasan mobilitas, channel online kita masih bisa tetap buka dan melayani pelanggan. Oke, kita sudah jawab pertanyaan yang ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menjaga supply produk, terutama dari segi bahan baku? Dan cara menjalin relasi dengan rekanan itu seperti apa? Jadi, setelah saya beberapa lama berbisnis, biasanya kita memiliki apa yang dinamakan data mengenai tren penjualan. Dari data tren penjualan ini, kita bisa melakukan prediksi atau forecasting mengenai bahan baku atau inventory yang harus kita beli. Kalau untuk para pebisnis pemula, tentunya harus juga ada prediksi pada saat peluncuran bisnisnya, kira-kira serapan masyarakat seperti apa. Dan tentunya ini bisa juga disertai dengan strategi marketing yang baik, sehingga pada saat kita luncurkan dengan kreativitas yang optimal, serapan atau prediksi serapan yang kita sudah canangkan itu benar-benar terjadi. Lalu pertanyaan kedua mengenai cara menjalin relasi, itu tidak ada cara lain selain membangun kepercayaan. Rumus kepercayaan itu adalah kredibilitas, ditambah reliability, ditambah kedekatan atau intimacy berbanding dengan self-orientation. Pada dasarnya, secara mudah semua itu harus kita naikkan kecuali satu. Jadi kita harus menaikkan kredibilitas kita atau menaikkan relabilitas kita, kemudian kita menaikkan kehangatan atau intimacy kita dengan para vendor, tapi yang harus dikurangi itu adalah self-orientation. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menjaga produk atau jasa agar tetap dapat memenuhi permintaan pasar? Teman-teman mungkin ingat, dulu ada merek telepon selular yang sangat populer dan semua orang menggunakannya. Tapi kalau teman-teman lihat hari ini, merek itu ibaratnya sudah hilang di pasaran. Dia tidak lagi bermain di telpon selular, tapi dia bermain di bisnis telekomunikasi yang lainnya. Pelajarannya adalah bahwa sebagai brand dan sebagai produk-produk, kita harus terus berkreasi dan berinovasi agar tetap relevan dengan pasar. Apapun produk yang kita miliki, kita harus memastikan bahwa itu terus berkembang dan memenuhi permintaan dan kebutuhan pasar. Bila kita lupa atau lalai untuk terus berinovasi dan berkreasi, kita bisa bernasib sama dengan handphone tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sebenarnya mengelola keuangan usaha yang sedang dijalankan? Nah, ini berhubung kita banyak dari teman-teman yang masih sebagai pemula di usahanya. Yang paling penting yang harus dilakukan adalah memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Karena masalah klasik yang sering terjadi adalah kita lupa memisahkan dua hal tersebut. Pada saat kita mulai menerima omset atau pemasukan dari pelanggan ke rekening pribadi kita, kita bisa terlena karena kita melihat tahu-tahu rekening pribadi kita meningkat dengan pesat. Padahal di dalam situ ada beberapa elemen yang berbeda. Ada uang pribadi dan ada uang perusahaan dan tentunya juga ada uang yang harus dibayarkan kepada para supplier kita. Nah, bila ini tidak dipisahkan, nantinya kita tidak bisa tahu apakah bisnis kita itu benar-benar profitable atau tidak. Nah, yang kedua, bila sudah dipisahkan, teman-teman juga jadi tahu bahwa bisnis yang sedang dijalankan itu untung, pas, atau bahkan rugi. Jadi, rapikanlah laporan keuangan teman-teman agar teman-teman memiliki kompas dalam usaha teman-teman. Di masa pandemi ini, mengeksekusi ide bisnis bukanlah hal yang mustahil. Kita hanya harus lebih jeli melihat peluang bisnis agar ide-ide yang ada bisa berkembang dan berbuah manis.